Satu kawasan destinasi pariwisata super prioritas, diharapkan bisa atau pada bulan ini ada pertemuan G20 yang dilaksanakan di Nusa Dua Bali adalah kesempatan bagi Indonesia untuk memperkenalkan pariwisata dan produk unggulan yang ada di Indonesia. Danau Toba sebagai destinasi super prioritas siap menjemuh delegasi G20 jika berkunjung ke Danau Toba. Toba juga siap untuk menjamu para peserta delegasi dari berbagai negara di pertemuan. G20 demi memperkenalkan objek wisata serta produk unggulan Kabupaten Toba yang ada. Namun untuk saat ini, pemerintah Kabupaten Toba dalam tahap pembenahan yang dapat mendukung kemajuan destinasi pariwisata dan membina para pelaku MKM yang ada di Kabupaten Toba dalam persiapan menjamu para wisatawan yang akan datang dan berkunjung. Belakangan ini Presiden Republik Indonesia telah meresmikan beberapa infrastruktur yang diharapkan mendukung dalam kemajuan destinasi pariwisata nasional seperti meresmikan pelabuhan penyeberangan yang ada di seputaran Danau Toba. Pemerintah Kabupaten Toba juga telah mempersiapkan agar tempat-tempat wisata dapat terintegrasi dengan kabupaten yang lainnya agar para wisatawan yang akan datang dapat merasa nyaman serta berkeinginan dapat berkunjung kembali ke Danau Toba. Ya kita bersyukur bahwa Toba ini merupakan daerah perwisata super prioritas dan bulan ini akan ada G20 ini kesempatan bagi kita untuk mempromosikan daerah ini. Dan Toba Toba akan coba memakai kesempatan ini untuk mempromosikan tempat-tempat wisata di sini dan juga produk unggulan kita supaya bisa ini mendunia termasuklah ulos. Terus nantinya kita coba ini kesempatan untuk mempromosikan kopi adalah hasil produk yang bisa kita ekspor nanti dari sini. Jadi kita akan coba maksimal memanfaatkan G20 ini untuk pemulihan ekonomi dan juga promosi pelawisata kita. Terima kasih telah menonton!